Hingga saat ini, sebanyak 430 pendaftar telah memasukkan berkas administrasi pendaftaran ke KPU Demak untuk menjadi PPK dalam Bilkada Kabupaten Demak. Sementara 11 orang mendaftar dengan mengirimkan persyaratannya melalui POS. Dalam penyeleksian penerimaan tersebut, pendaftar yang lolos administrasi untuk mengikuti ujian tertulis dengan menerapkan sistem ujian berbasis komputer CAT. Ketua KPU Demak Bambang Setiobudi mengatakan, Setelah tahap pendaftaran, pihaknya akan melakukan seleksi, diantaranya keabsahan persyaratan seperti ijazah dan surat tanda tamat belajar yang harus dilegalisir. Dalam Bilkada Kabupaten Demak, KPU membutuhkan 70 orang pengawas di 14 kerjamatan. Anggota KPU untuk Bilkada Demak 2020 yang hadir sendiri ada 430 pendaftar, kemudian yang mendaftar menggunakan POS, lewat POS itu ada 11, jadi totalnya ada 441 pendaftar. Dari 14 kecamatan, total kebutuhan kita adalah 70 anggota PPK. Untuk penelitian administrasi, berarti kan kita mengecek kembali dokumen keabsahan. Jadi, waktu pendaftaran kita terima bahwa barangnya ada, itu kita checklist dulu. Tetapi, di penelitian administrasi, keabsahan itu nanti kita cek. Misalnya, penggunaan ijazah dan STTP. Yang dilakukan, maksudnya ada kasus misalnya yang digunakan, yang disetempel atau dilegalisir adalah STTP-nya. Padahal, di dalam aturan BKPU 3 2015 maupun perubahannya mengatur, yang dilakukan persyaratannya adalah ijazah SLTA sederhajat yang dilegalisir. Atau ijazah terakhir yang dilegalisir, jadi bukan STTP-nya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Demal Khoirul Saleh menyatakan, akan melakukan pengawasan terhadap rekrutmen yang dilakukan KPU, sebagai antisipasi dan sekaligus memastikan bahwa pendaftar PPK tidak berasal dari partai politik atau sesuai persyaratan yang diajukan. Ketika nanti pendaftar sudah masuk semuanya, maka Bawaslu akan melakukan pengawasan. Pengawasan yang pertama adalah dipastikan, bahwa pendaftar itu adalah orang-orang yang memang benar-benar bukan dari orang partai politik dan pengurus partai politik. Yang kedua, kita juga pastikan bahwa yang mendaftar itu adalah memenuhi syarat, baik itu syarat umur maupun persyaratan yang lainnya. Dan yang ketiga, kita juga ingin pastikan juga di dalam proses penyelenggaraan ini, KPU benar-benar mematuhi regulasi persengan. Panitia pengawas dibentuk sebagai upaya pengawasan terhadap tahap-tahap pilkada. Selain itu, para petugas ini akan secara langsung melakukan sosialisasi setiap tahap yang dilakukan KPU di tingkat kecamatan hingga tingkat desa. Dari Demak, Ismail melaporkan.